Paling bagus gunakanlah headset atau earphone saat menonton video ini Dan pastikan diri anda dalam keadaan nyaman dan aman saat menonton Terima kasih Video akan dimulai dalam hitungan 5 4 3 2 1 Lounge Kita pernah membahas tentang wahana antariksa Voyager 1 dan 2 Di beberapa video sebelumnya Dan di dalam video tersebut muncul banyak pertanyaan mengenai wahana antariksa ini Dari bahan bakarnya sampai bagaimana cara wahana antariksa Voyager Berkomunikasi di jarak yang sangat-sangat jauh Namun, tak sedikit pula yang menganggap bahwa wahana antariksa Voyager hanyalah cerita fiksi saja Ya wajar saja karena memang belum banyak yang tahu tentang wahana antariksa ini Kalau begitu, akan kami perjelas lewat video kali ini Kita mulai dari Voyager 1 dulu ya Wahana antariksa Voyager 1 beroperasi sejak tanggal 5 September 1977 Dan sampai saat ini, Voyager 1 masih rutin berkomunikasi ke bumi lewat Deep Space Network di Canberra, Australia Voyager 1 berkomunikasi untuk menerima perintah rutin dan juga pengiriman data Tujuan awal wahana antariksa Voyager 1 adalah terbang lintas mendekati planet Jupiter Saturnus dan satelit terbesar Saturnus Titan Dan waktu itu Voyager 1 sukses mempelajari cuaca, medan magnet dan cincin dari Saturnus Lalu, setelah menyelesaikan misi utamanya dengan terbang lintas dekat planet Saturnus pada 20 November 1980 Voyager 1 memanfaatkan gravitasi Saturnus sebagai ketapel untuk meninggalkan tata surya dengan lebih cepat tanpa perlu menghabiskan banyak bahan bakar Disini sudah sedikit menjelaskan tentang bagaimana bahan bakar Voyager bisa sangat awet Karena dibantu dengan ilmu fisika ketapel gravitasi Berkat ketapel gravitasi lah, Voyager 1 terus berlanjut untuk mempelajari daerah dan batas heliosfer luar tata surya Hingga, pada 25 Agustus 2012, Voyager 1 berhasil melintasi heliofaust Menjadikannya wahana teriksa pertama yang memasuki ruang antar bintang dan mempelajarinya secara presisi Misi Voyager 1 diperkirakan akan berlanjut hingga sekitar tahun 2025 Ketika generator termoelektrik radioisotopnya tidak lagi mampu memasuk cukup tenaga listrik untuk mengoperasikan instrumen ilmiahnya Sehingga Voyager 1 akan berhenti berkomunikasi ke bumi lewat Deep Space Network Nah, sekarang kita akan berlanjut membahas komponen dari wahana antariksa Voyager 1 Voyager 1 dibangun oleh Jet Propulsion Laboratory Wahana antariksa Voyager 1 memiliki 16 pendorong bertenaga hidrazine Giroskop stabilisasinya sebanyak 3 sumbu Dan instrumen referensi untuk menjaga antena radio Voyager 1 terus mengarah ke bumi Juga terdapat bahan bakar nuklir dalam bentuk piringan oksida plutonium-238 Unitnya ditambahkan RTG atau radioisotop termoelektrik generator Jumlahnya ada 3 Pada waktu peluncuran menghasilkan daya 470 Watt Seiring dengan waktu dan efisiensi termocouple Daya ini terus menurun dan diperkirakan pada tahun 2025 akan habis Untuk komunikasi Sistem komunikasi dari Voyager 1 memang dirancang untuk bisa melampaui batas tata surya Sistem komunikasinya mencakup antena parabola setinggi 3,7 meter Untuk mengirim dan menerima gelombang radio melalui 3 stasiun Deep Space Network di bumi Wahna antariksa Voyager 1 mentansmisikan data ke bumi melalui Deep Space Network saluran 18 Menggunakan frekuensi 2,3 GHz atau 8,4 GHz Sementara, sinyal dari bumi ke Voyager 1 disiarkan pada frekuensi 2,1 GHz Namun, kalau Voyager 1 tidak dapat berkomunikasi dengan bumi Perekam digital tab dapat merekam sekitar 64 KB data untuk transmisi di lain waktu Sinyal dari Voyager 1 butuh waktu 19 jam untuk sampai ke bumi Begitupun sebaliknya Komunikasi ini sudah termasuk dalam mengendalikan Voyager 1 saat mendapat perintah rutin dari Deep Space Network Jadi jangan samakan dengan sinyal handphone yang kalian gunakan di bumi Tentu saja sangat berbeda jauh Lalu, bagaimana dengan masa depan Voyager 1? Voyager 1 diperkirakan akan tiba di awan Oort Dimana lokasi cikal bakal komet berada Kurang lebih 300 tahun mendatang Dan butuh waktu sekitar 30.000 tahun untuk melewatinya Meskipun Voyager 1 tidak sedang menuju bintang tertentu Tapi, sekitar 40.000 tahun Voyager akan mencapai jarak 1,6 tahun cahaya Lokasi dari bintang Gliss 445 di rasi bintang Camelopardalis Kemudian, jika Voyager 1 tidak menabrak benda apapun di luar sana Ia akan terus bergerak semakin jauh di alam semesta ini Sambil membawa pesan dari bumi di piringan emasnya Ya, wahana antarikisah Voyager 1 dan 2 Dipasangi sebuah piringan emas Yang merupakan piringan berisi data audiovisual berlapis emas Jika mungkin wahana antarikisah Voyager ditemukan oleh bentuk kehidupan cerdas di sistem planet lain Maka mereka bisa melihat foto-foto bumi beserta kehidupannya pada piringan emas itu Di dalam piringan emas tersebut juga terdapat berbagai informasi ilmiah dan suara dari planet bumi Berbagai suara tersebut termasuk suara ikan paus Bayi menangis, ombak memecah batu karang, dan koleksi musik di seluruh dunia Termasuk bunyi gamelan dari Indonesia Dan juga ucapan salam dalam 55 bahasa dunia Termasuk bahasa Indonesia Voyager 1 kini terus berjalan sendirian di alam semesta yang sunyi ini Sambil rutin memberikan data informasi ke bumi Hingga sampai saatnya Voyager 1 akan benar-benar mati dan terus mengambang meninggalkan tata surya di dalam luasnya alam semesta ini Terima kasih Voyager dan tetaplah mengeksplorasi alam semesta ini Terima kasih juga untuk kalian yang sudah nonton video ini dari awal hingga akhir Semoga juga menghilangkan fikiran negatif para Flat Earth tentang wahana antariksa ini Oke, dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton!